Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Kebun Mangga Arun Untuk hari ini kita akan melakukan Samcuk atau sambung pucuk Pohon mangga Langsung di lahan kawan-kawan ya Seperti yang kawan-kawan lihat Ini merupakan salah satu pohon mangga Yang kita tanam sekitar 3 bulan yang lalu Biasanya orang melakukan samcuk Dengan cara menanamnya di dalam polybag Kalau kita langsung menanam di lahan Untuk informasi saat ini kita punya sekitar 200 batang pohon mangga seperti ini Yang siap kita sambung Untuk hari ini Kita akan melakukan sambung pucuk Di pohon yang ini Oke Disini saya sudah punya beberapa macam Enpres Dan kita akan memilih Yang ukuran batangnya sama Kalau untuk yang ini Ini entresnya sudah pilihan semuanya Sudah siap digunakan Oke Saya pilih yang ini kawan-kawan ya Ini entresnya Oke Seperti kawan-kawan lihat Entres ini punya dua mata tunas Di kiri dan Di kanannya juga Ada satu mata di tengahnya Dengan harapan Ini nanti menjadi sambungan Daripada pohon mangga ini Oke Untuk persiapannya Salah satunya adalah pisau Yang digunakan untuk memotong Oke kita gunakan pisau ini nanti untuk membelah Mangga yang ini batangnya Kemudian juga kita punya Kertas plastik Kertas plastik yang biasa digunakan untuk membuat es batu Yang ini kita pakai untuk sungkup Oke agar Setelah disambung Tidak cepat kering Kemudian Kita punya Ini kertas plastik untuk sambungannya Kita akan pakai yang ini nanti untuk mengikat sambungannya Yang ini kita buat jadi panjang dengan cara ditarik Sip Oke kawan-kawan Oke Nah Untuk tahap pertama Saya akan potong dulu Kebetulan untuk memotong disini Saya gunakan gunting aja dulu Tep Oke telah dipotong Ini ada jarak sekitar satu jengkal dari tanah Lebih ada satu jengkal ya Tujengkal lebih dari tanah Kemudian Tentrashnya yang ini Tentrashnya Oke Ini saya potong Tep Oke Sudah Kita ambil pisaunya Disini akan kita buat Tentrash ini Berbentuk seperti Tombang Untuk kita potong dulu ya Perhatikan untuk Memotong ntres ini Gunakan pisau yang betul-betul tajam dan Steril Kenapa? Jika menggunakan pisau yang tidak tajam Maka Hasionya kurang Rapi nantinya Oke Sudah selesai Oke Cukup tipis kawan-kawan ya Nah disini kita ukur dulu Oke Nah ini segini Berarti disini dia Nah tahap berikutnya Saya tandain Oke Nah ini kita belah Kita belah ke dalam Mati-ati Oke Kita belah Selesai Oke Yang ini Yang ini Kalau di bagian ntres Masih ada Cabang-cabang kecil ini Bagusnya kita rapikan dulu Tapi jangan sampai Memotong Mata tunasnya Siap Nah siap Setelah berikutnya Ini sudah kita belah Ukurannya sama Oke Seperti belah Bentuk ntres ya Lalu kita masukin ke dalamnya Masukin ke dalamnya Sudah Kemudian kita ikat Menggunakan kertas plastik Yang tadi Yang sudah kita tarik Dekat ya Pusatan di Ikat yang rapi Dan rapat Agar Air Ataupun Seandainya nanti Setelah kita sambung Dia terjadi penguapan Airnya tidak masuk Ke bagian Dalam Dari sambungan Ntres ini Karena Jika airnya bisa Masuk ke dalam Itu bisa menyebabkan Jamur Sehingga Sambungan Ntres ini Bisa gagal Tekat dulu Putar 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 Oke Selesai bagian pertama Baiknya Kita tambah Satu lagi Tarik lagi Sip Apa ini? Ini untuk kita ikat Bagian atasnya Kenapa diikat bagian atas Ini merupakan Salah satu tujuannya Untuk Mengatasi Ataupun Untuk Mengantisipasi Seandainya Hujan Ataupun Seandainya Terjadi penguapan Batang Ntres ini Bisa Lebih Tahan Kita Selimutin Dia Ganggong Terus Oke Pastikan Disini Disambungan Ini Itu Tersambung Dengan api Jangan ada celah Untuk masuk Air Ini kita Lipat lagi ke atas Keputuan Ada lebih Yang perlu dijaga Bagian atasnya Untuk bagian atas Ataupun yang ini Yang terdapat Puncup Dan mata tunas Itu jangan tertutup Tutupnya bagian samping Aja Oke Selesai Berikutnya Kita ambil kertas ini Kalau kertas ini Kalian bisa beli di pasar Ini sering dinamakan Dengan kertas Es batu Itu Kita juga Sudah siapin Karetnya Karetnya Kita tutup Bagusnya Dua kali depan Oke Sudah selesai Kita lihat Nanti Dalam waktu Dua Atau Paling lama Tiga minggu Hand flash ini Akan Berubah Terutama Di mata pucuknya Akan keluar Terun mudah Oke Kita lanjutin Dari Sambungan tadi Ini merupakan Salah satu Batang Pohon mangga Yang telah Kita sambung Sebulan yang lalu Oke Seperti Kawan-kawan bisa lihat Ini lokasi Sambungannya Yang masih Terlihat jelas ya Ini dia Dari posisi bawah Itu kita ambil Sekitar Satu jengkal Lebih sedikit Satu jengkal Sengah Baru kemudian Kita sambung Hand flash Baru disini Oke Kawan-kawan Yang perlu diperhatikan Dari apa Perhatikan Untuk jenis Hand flashnya Itu Harus yang Sudah Keluar Mata tunasnya Sehingga Proses Yang Bisa Lebih Terjamin Sekian Dari kita Kalau Video ini Bermanfaat Silahkan Di subscribe Atau Dibagikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax